Halo Sobat Sains Farmasi, pada video kali ini kita akan fokus untuk membahas tentang topik hubungan farmakognosi dengan ilmu lainnya, tentunya dalam hal kesehatan. Dalam sebuah ilmu kimia organik yang dikenal, simplesia merupakan bahan utama yang harus tersedia di tempat untuk meramu ataupun meracik obat dan umumnya diramu ataupun diracik sendiri oleh tabib yang memeriksa si penderita, sehingga dengan cara tersebut farmakognosi bisa dianggap bagian daripada demateria medica. Simplesia di apotek kemudian terdesak dengan perkembangan yang namanya gelanika, sehingga persediaan simplesia di apotek telah tergantikan oleh gelanika seperti halnya tintur, ekstrak, anggur, dan lainnya. Dan ini kejadian di masa lalu tentunya. Kemudian setelah kimia organik berkembang, maka ini akan menyebabkan terdesaknya kedudukan simplesia ini di apotek-apotek. Tetapi hal ini bukan berarti simplesia tidak diperlukan lagi, hanya saja tempatnya akan tergeser dari apotek ke pabrik-pabrik farmasi. Tetapi adanya simplesia ini di apotek tidak akan terdapat lagi simplesia-simplesia itu tadi, seperti galanika, zakimia murni, ataupun sediaan dalam bentuk lainnya. Seperti halnya, sediaan tablet, serbuk, ampul, dan lain-lain yang digunakan sampai saat ini. Jadi secara sepintas, kinina antipirin dibuat secara sintetis. Tetapi dari sediaan tersebut, hanya antipirin saja yang dibuat sintetis. Sedangkan kinin hanya dapat diperoleh daripada kulit kina. Sedangkan untuk mendapatkan kulit kina yang akan ditebang ataupun dikuliti adalah jenis sinkona yang dikendaki, yakni sinkona surirubra, yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Untuk memperoleh jenis sinkona yang dikendaki, tidak mungkin diambil sinkona daripada tumbuhan liar. Sehingga harus ada cara pengumpulan daripada perkebunan yang baik, cara pemetikan, dan cara pengolahannya yang telah terstruktur tentunya. Dalam perkebunan ini, farmakognosi erat hubungannya dengan ilmu lainnya, seperti halnya biokimia, dan juga bahkan mungkin ilmu pertanian. Dalam pembuatan daripada zat-zat sintetis, seperti halnya kortison dan hidrokortison lainnya. Dari contoh-contoh tersebut, maka dapat diketahui bahwa ruang lingkup farmakognosi tidak terbatas pada pengetahuan tentang simplesia yang tertera saja di dalam farmakopik, tetapi juga meliputi pemanfaatan secara alami, ataupun nabati, ataupun hewani, dan mineral dalam berbagai aspek di bidang farmasi dan kesehatan. Oke sobat sense, semoga dapat membantu video kita kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.